Sadaiana, ngahurmatkana ada, ayah istilah kurang sadayana, masrahkan diri ka Allah. Dina Al-Quran kan diterangkan, ya ayuhalla dina amanu, tadi ayat Al-Quran, ayat tak amanu. Dina amanu didinya, ayat-ayat kulla yusibana illa ma katabaullahu lana huwa maulana wa'alallahi palyatawakalil mu'minun. Ayat-ayat laha makasabat wa'alaiha maktasabat. Ayat-ayat wa'allahu khalafukum wa ma ta'amalu. Ayat-ayat kulla yusibana. Dalam arti eta ayatnya artosna dina manah urang. Bina hati urang. Kudu gaduh kaimanan anu kuat. Bahwa sagalana sesuatu anu terjadi anu genarka urang. Etate lain pada melan makhluk. Sanes pada melan urang. Tapi ya haula wala kuwata illa billah sadaya nage pada melanggusti Allah. Diperbuat ku'al Quran. Wallahu khalakukum wa ma ta'amalu. Allah anu lidamal kharanjen kabe. Sarang perkara anu dipidamal kharanjen kabe. Jadi urang calikna ayuna di iya tempat. Dicalikin ku gusti. Allah gerakna urang di iya tempat. Usikna ngicepna nareng hapna di na iya tempat. Diusikin digerakin dikicepkin kusaha. Ku gusti. Allah sadaya nage la mawjuda illa Allah. Di dia kia ayuna abdi tapak damal Allah. Etak kudu jadi bahan pateka dan dinamana urang. Sabab termasuk keimanan an kudu kurang dijaga. Teras ayadih ayak lahamaka sabat. Wa alaiha mata sabat. Dalam arti lamun urang ayuna hoyong sukses. Ku Allah diparentahulah kudunya lekat. Dak nabi nuh ogeku Allah dipiwarang nadamal kapal. Terlangsung dipasihan kaijen alatna. Tapi kudu melakulah tangkalna. Lamun urang hoyong sehat berobat. Lamun urang hoyong ayuna sehat olahraga. Upami urang hoyong warag tuang. Upami urang hoyong seger. Gitu kan? Itu melaksanakan awan syariat. Hoyong pinter belajar ngawas. Hoyong bengar usaha. Itu secara syariat na. Bahkan hukum na wajib urang ngelaksanakan syariat anu etak. Ngan dengan catetan ketika urang ngelaksanakan syariat anu etak. Hoyong bengar kudu usaha. Hoyong cagur kudu berobat. Hoyong sehat kudu olahraga. Hoyong pinter kudu ayuna belajar. Hoyong warag tuang. Hoyong seger. Itu melaksanakan syariat. Ngan dengan catetan. Dinah hati urang. Cek ayat kula yusibana. Cek ayat wawahu kholakokum wa matamalun. Etakabe lain pada malan urang. Dinah pada hakikat. Nah pada malan gusti Allah. Harkos nih ibu. Contoh. Urang ayuna besok tuang ibu tara. Besok. Urang tuang. Syariat tuang. Urang war. War. Ngan dinah mana urang. Anu ngawaregen kana patuangan urang. Sanes sangu. Kulayusibana. Wallahmu malakuku. Cek ayat tadi. Bahwa anu ngawaregen kana patuangan urang. Sanes sangu. Tapi gusti. Allah sangu. Kadar syariat. Urang tedamang keras berobat. Syariat urang berobat. Cager panjawat urang. Ngancing ingat. Anunya gergen kana panjawat urang. Sanes obat. Tapi kulayusibana gusti Allah. Urang benghar. Rajin usaha na. Rajin bisnis na. Ngan ingat. Anu ngabenghargen kak urang. Lain ku pedah ladang usaha urang. Etamangan saukur kekadar syariat. Anu ngabenghargen kak urang gusti Allah. Urang tadina bodoh. Tulir rajin na. Janteng pinter. Cing ingat. Anu mintergen kana otak urang. Lain ku pedah rajin na. Urang belajar. Etamasa ukur syariat. Wajib dihormat. Wajib dilaksanakan. Cing ingat. Anu mintergen kana otak urang. Nyata gusti Allah. Mata ayah istilah ibu. Urang kudu apal. Karena ilmu. Dinabab ilmu tauhin. Sebab ilmu tauhin. Adalah ilmu pondasina. Segala perkara ilmu. Terutami pondasina. Keimanan urang. Salamat jengcilakana. Urang ke di akhirat. Atanapi. Salamat jengcilakana. Urang di dunia. Kadang ayah jalmitin ukiya. Salah. Bahkan di hukuman nage'ah. Gesue ayu nama. Kulantaran cekiyai cekajangan. Kabe kumaha Allah we. Bener. Kabe kumaha Allah. Dugi kakun kabe kumaha Allah. Lapar. Kek kumaha Allah we. Itunya. Hayang ayunap interge. Kuma Allah itu daik ngaji. Eta teh bener. Secara hakikat nage'ah kumaha Allah. Ngalamun tengah laksanakan syariat. Tetap di hukuman salah. Bahkan termasuk kapir jabah. Ria. Ayah di jalmitin uneka di hengkiya. Urang benghar teh. Pedang urang rajin dagang. Lain ku Allah. Urang ayuna pinter teh. Pedang urang rajin ngawas. Lain ku Allah. Urang ayuna cagerte. Lain ku Allah. Tapi ku obat. We lalus obat na mahal. Eta oge di hukuman kapir. Namina kapir kodariyah. Jadilah muntari tehingkana syariat. Teges na te. Nyayakin kenaya hakikat na Allah. Kapir status na. Namina kapir kodariyah. Atan api tarik tehingkana hakikat. Dugi kaken urang te wajib ngelaksanakun syariat. Ngeseku Allah. Itunya. Ta eta oge status na. Masih di hukuman kapir. Bahkan kapir jabariyah. Nukumaha tupateka dan anularas. Nyayata ahli sunnah wal jamaah. Urang wajib ngelaksanakun syariat. Ngan dinahate. Tekadken pasrahken sadayana. Eta kagusti Allah. Jadi seimbang ahli sunnah wajib ngelaksanakun syariat. Untuk tarik tehing hakikat. Hakikat. Bahkan syariat mah dilakukan hakikat. Hakikat ditekan. Nabi Musa alaihi salam. Dina kitab nurudolam diterangkan. Anjana kantos nyeri waos. Ketika Nabi Musa nyeri waos. Langsung tunjukkan ka Allah. Ya Allah. Abdi nyeri waos. Ku Allah dipasian petunjuk. Tuh ayam obatna hiji jujuk kutan. Di ala etaku Nabi Musa jujuk kutan. Di antalkan kana waosna. Pada hari tak. Waosna langsung damang tina nyeri na. Dina suatu saat Nabi Musa nyeri waos diri. Nante unjukkan ka Allah. Langsung ngelaju jujuk kutan. Eta anu ayah lain karakah damang. Tapi anu ayah karakah tambah nyeri. Aricek Nabi Musa. Ya Allah. Naha arinu pertama kuring. Ayanah nyeri waos di obatanku. Ya jujuk kutan. Teh langsung cagel. Arie anu kaduwa. Ante cagel. Cagel Allah. Sabab Musa. Anu pertama ma. Anjen ketika nyeri waos. Unjukkan helak. Menta pertulungan helak. Kasaha. Kakami kawo. Tapi arie an nyeri waos. Anu kaduwa ma. Anjen poho. Menta pertulungan kakami. Ngadon tak tagenan tehing. Kana jujuk kutan. Jadi ayunak waos. Tidamankun. Daboga patekadan. Bahwa jujuk kutan etak. Anunya gergen. Kana waos. Nabi Musa. Ah orangnya gitu ibu. Ketika orang badai angkat dagang. Angkat tani. Angkat buburu. Angkat macul. Badai asap naon wai. Ata nabi badai tolamur ilmi. Maka sebelum berangkate. Suhun gengela kawo. Ya Allah. Abdi ayunak badai dagang. Abdi nyuhunkan rizki. Anu halal nubarokah. Encan dagang nama. Mesti suhunken ke Allah. Nahona rizkina. Supaya naon. Supaya diri orang. Tepohok. Certa dike. Ang dikri lah. Kula poho. Tina eling. Kagusti. Allah. Latulikum amualukum. Wa'uladikum. Ang dikri lah. Hiji harta urang. Sahur ayat tadi. Hiji harta urang. Anu ulah dipake poho. Ana dikir kagusti. Allah. Kadua wa'uladikum. Kadua murang kali urang. Ulah dipake poho. Dina eling. Dikir kagusti. Allah. Allah. Nuku maha hari harta. Anu dipake eling kagusti Allah. Harta anu dipake eling kagusti Allah. Para ibu sadayana. Nya etak harta. Anu mana etak harta. Tidimanfaatkin. Kana jalan anu dipikari. Dokwa Allah. Eta termasuk dikir. Matak bahasa dikir. Tidak lain berarti kalimah la ilaha illallah. Wai lain. Urang oge ayuna ngaryung di ya pengawasan. Ia termasuk dikir. Calik na urang di pengawasan. Termasuk dikir badan. Ngupingkan urang pengawasan. Dikir cepil. Ningal urang ayuna waktu dina pengawasan. Dikir socak. Ngame jeng nyarius. Nak gerak jeng usikna. Dina tempat ilmu. Itu adalah dikir ka Allah. Dina anggawata badan urang. Kadua. Dina dikir ka Allah. Teh harta urang bawah dikir. Nya etat dimana-mana urang gaduh harta. Pake etah harta teh. Kana anu diparentahkan ku Allah. Sabab can termasuk jalni anu baruk. Can termasuk jalni anu menangkan kanikmatan rizki. Lamun harta nak seher. Tapi teh dianggop eling ka Allah. Contoh harta nak lain dipake ibadah ka Gusti. Allah. Maka can ka sebut barukah. Jeng can ka sebut jalma senang. Lamun jalma bogah harta teh dipake eling ka Gusti. Allah. Matak jalan solusina. Dimana-mana harta urang tejadi naon. Pit. Nah. Tematak ngehisab di akhirat. Solusina. Pake etah harta teh piken ka manfaatan. Eling ka Gusti Allah. Kadua. Urang gaduh murang kali. Murang kali urang tecena eling ka Allah. Senajikir ka Allah. Titah murang kali urang kanat tempat ilmu. Titah murang kali urang belajar Quran. Titah murang kali urang tolamur ilmi. Eta termasuk dikir ka Gusti. Titah terimu. Terima kasih.